Intro Sesaat lagi anda akan menyaksikan untayan hikmah ramadhan yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa dimuliakan Allah SWT Kita bersyukur kepada Allah SWT atas segala ni'mat rahmat yang Allah berikan Salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Pemirsa yang dimuliakan Allah Dunia adalah tempat tipu daya Dunia adalah tempat dimana kita dapat menumpuk daripada amal ibadat Atau sebaliknya dapat menumpuk daripada amal dosa Yang dapat menghapuskan daripada ibadat yang kita lakukan kepada Allah SWT Maka begitu pun juga pada bulan Ramadan Ada dua perkara di dalam hal yang membatalkan puasa Iaitu adalah muftirat Iaitu yang membatalkan puasanya Dan ada juga yang namanya muhbitat Iaitu adalah puasanya tidak batal Tetapi pahalanya batal di sisi Allah SWT Ada pun muhbitat Iaitu adalah contohnya yang mungkin sering kita temukan adalah Seringnya kita membuka aurat Di hadapan orang-orang yang bukan mahrum kita Terkhusus pada bulan suci Ramadan Hal yang sepilih sekali Hal yang mungkin bahkan sebagian orang memandang tidak begitu penting Akan tetapi dampaknya sangat besar Iaitu dapat menghapuskan pahala puasa kita Mungkin contohnya adalah bagi seorang ibu ataupun seorang bapak Yang mungkin hendak menyapu halaman rumahnya Maka hendaknya menutup aurat dengan benar Pakailah hijabnya Pakailah pakaian yang menutup seluruh tubuhnya bagi perempuan Dan hendaknya kaum laki-laki pun juga menjaga auratnya Terkhusus bagi para suami Maka hendaknya ia memperhatikan anak dan isterinya Agar senantiasa terjaga daripada hal-hal yang haram Allah berfirman Jaga diri kalian kata Allah Dan keluarga kalian daripada nerakanya Allah SWT Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT Maka hal-hal yang dapat menghancurkan amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan Di antara yang tadi sudah saya sampaikan adalah membuka aurat di hadapan orang lain Kemudian adalah mengganggu ibadah puasa orang lain Berkata kotor, menfitnah, adu domba dan sebagainya Maka hindari hal-hal yang semacam itu Wabil khusus ketika menjelang-jelang waktu buka puasa Handaknya kita isi dengan zikir Perbanyak daripada zikir tersebut Perbanyak dengan munajat dan doa kepada Allah SWT Agar puasa kita, Ramadan kita diberkahi oleh Allah SWT Pemirsa, dimuliakan Allah Tentu tidak bosan-bosannya Kami mengajak kepada pemirsa sekalian Untuk menyalurkan sebagian hartanya Kewajiban zakatnya, infak sodakohnya Melalui basnas provinsi Jambi Yang telah aman syarii Aman regulasi dan aman NKRI Semoga Allah memberkahi kita Dan Allah jadikan setiap detik waktu yang kita gunakan Untuk agama Allah menjadi lebih bermanfaat Di dunia wal-akhirah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baru saja Anda menyaksikan untayan hikmah Ramadan Yang dipersembahkan oleh Sampai pun Terima kasih telah menonton Terima kasih.